Pemenang selamanya, apa bisa? Itu mungkin jadi tanda tanya. Ya, menang kalah akan datang silih berganti. Itulah pemahaman kita dan berlaku umum di mana saja. Menang selamanya, bagaimana bisa? Jawabnya, sangat mudah dan mungkin diwujudkan. Yang susah mencapai posisi, bagaimana menjadi pemenang selamanya. Dalam terminologi keimanan, mudah memahami. Orang yang sudah hidup dalam kebenaran, mereka adalah pemenang selamanya. Tapi orang yang berkata benar, belum tentu hidup benar. Itu juga masalah. Pemenang selamanya selalu menjalani hari-hari dengan bertanggung jawab. Dia tidak pernah mempersalahkan lingkungan yang ada. Pemenang selamanya tak pernah menyerah. Benar dan benar dan benar. Itu cita-citanya. Sehingga selamanya di dalam perjalanan hidupnya, Kebenaran demi kebenaran yang sudah menjadi warna-warninya, Diwujud nyatakan dalam hari-hari yang dijalaninya. Maka selamanya ia akan menang. Karena ia selamanya pula bisa mengalahkan dirinya, Karena sudah menyadari, menerima, dan hidup dalam kebenaran hidup yang sejati. Sudah semestinya kita juga di sana. Mari berlomba untuk menjadi pemenang selamanya. Jangan salahkan dunia di sekitar diri. Hanya karena tidak memberi apa yang kita suka. Hanya karena menekan dan menganiaya. Ingat, menang selamanya. Itulah menang kita. Itulah menang yang sesungguhnya. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berguna dan bahagia. Bersama saya, Big Man Sirait. Terima kasih telah menonton!